Halo teman-teman, kita mau praktek elektroterapi untuk pasien dengan kondisi drop hand Untuk lebih serunya kita harus datang ke tempat prakteknya Ini bersama mahasiswa dari Poltekes dan mahasiswa dari UMS Yuk kita saksikan bersama-sama untuk praktek elektroterapi Kita mau praktek masker stimulation untuk pasien drop hand Untuk pengerjaannya kita arahkan ke masker stimulation Yang kemarinnya sudah ada enter, kita enter Kita mau menggunakan yang monorex Dari cruiser kita ubah sampai ke monorex Kemudian kita enter Paso durasinya kita ambil yang agak tinggi Agar bisa kontraksinya bisa maksimal Kemudian ini kita pasiin terbangnya setiap 1,5 detik 1,5 detik Kemudian kalau untuk waktunya Kita buat rata-rata dulu Waktunya sebesar 15 menit Nah untuk metode yang pertama kita gunakan group Akan kita pasang di oriko dan insert Kita pasang dulu Ini metode yang pertama Kita menggunakan group Pemasangannya yang kenceng ya Jangan sampai longgar Karena kalau longgar Itu nanti jadi Tangannya sakit Nah sekarang akan kita lihat group otot Untuk kontraksi Ya Besarkan intensitasnya Sampai Sampai ada kontraksi Terus coba terus Belum ada kontraksinya Terus Ini untuk kasus drop hand Terus Kurang Terus mbak Ya agak besar Agak besar Agak besar lagi Terus Intensitasnya tambah Ya agak Ya agak Terus Terus Ya agak Nah ini Ini metode yang pertama Atau dengan menggunakan metode group Maskel group Jadi ini yang kita Stimulasi itu group extensornya Kalau ada drop Dari nervous Radialis Ya seperti ini Kontraksinya Untuk selanjutnya Kita Pakai Nuff conduction Ya Ini Oke Kita Coba intensitasnya Dinaikan Jadi ini Nerves radialis yang paling luar Yang di proximalnya Kemudian dibuat adanya Kontraksi otot Yuk Sampai lagi Terus Terus Nah Ini Kontraksinya Nah Ini kalau kita Mau menggunakan Metode Nuff conduction Oke Begini ya Nah Oke Selanjutnya Ini kita menggunakan Motor point Ya Kita harus mencari Poin-poinnya Pakai langsung dokter Anak Anika Nah Nah Motor point Kalau ini enggak tepat Tapi pasiennya sakit Makanya kita harus tepat Cara Menggunakan Kontraksikan Pasiennya Seperti ini Ini memang ada Bisa dipindah Dengan digeser Tapi Lebih aman Itu Dikecilkan Intensitasnya Ya Kemudian seperti ini Ya Dicari Mana yang bisa Kontraksi Dicari-cari Pandilan Kedokteran Ada Kan Kan enggak sakit Kalau pas Enggak sakit Kalau enggak Pas Disini sakit Saya kepingin Yang Kalau kecilkan Digeser Boleh Nah Itu ya Untuk Metode-metode Yang kita gunakan Pakai Elektrostimulasi Dengan Drop hand Ya Sekian Dan terima kasih Dan terima kasih Terima kasih.